Kitab Samuel yang pertama, pasal delapan. Israel menginginkan seorang raja. Ketika Samuel mencapai usia lanjut, ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim di Israel. Anak pertama bernama Yoel, dan yang kedua Abiah. Keduanya bertugas di Beersheba. Kedua anak Samuel itu tidak hidup seperti ayah mereka. Yoel dan Abiah menerima suap dan mengubah keputusan pengadilan. Para pemimpin Israel berkumpul di Ramah untuk menjumpai Samuel. Mereka berkata kepada Samuel, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu hidup tidak benar. Bertolak belakang dengan engkau. Angkatlah seorang raja bagi kami seperti bangsa-bangsa lain. Ketika pemimpin memintakan seorang raja memerintah atas mereka, Samuel merasa jengkel. Maka ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab dan berkata, Lakukanlah yang dikatakan umatmu itu. Mereka tidak menolak engkau. Akulah yang ditolak mereka. Mereka tidak mau aku jadi rajanya. Mereka melakukan yang telah dilakukannya sebelumnya. Aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka meninggalkan aku dan beribadat kepada Allah lain. Hal serupa diperbuatnya juga kepadamu. Dengarkan yang diminta oleh mereka. Namun, peringatkan mereka secara sungguh-sungguh dan beritahukan yang akan dilakukan seorang raja jika dia memerintah atas mereka. Mereka meminta seorang raja. Jadi, Samuel mengatakan kepada mereka segala yang dikatakan Tuhan. Samuel mengatakan, Apabila seorang raja memerintah atas kamu, inilah yang akan diperbuatnya. Anak-anakmu yang laki-laki akan diambilnya. Ia memaksa anak-anakmu melayaninya. Ia memaksa mereka menjadi tentara. Mereka berperang dari atas kereta mereka dan menjadi tentara berkuda di dalam pasukannya. Anak-anakmu menjadi pengawal yang berlari di depan kereta perang raja. Beberapa orang ditetapkan sebagai kepala pasukan seribu dan lima puluh tentara. Sedangkan yang lain mengolah ladangnya dan menue hasilnya untuk raja. Yang lain lagi membuat senjata untuk perang dan perlengkapan keretanya. Raja akan mengambil anak perempuanmu untuk membuat wewangian, juru masak, dan tukang roti. Raja mengambil ladangmu, kebun anggur, dan zaitunmu yang terbaik lalu diserahkannya semua kepada para pembantunya. Ia mengambil sepersepuluh dari hasil gandum dan anggurmu dan menyerahkannya kepada para perwira dan pembantunya. Raja mengambil dari kamu semua hamba laki-laki dan perempuan milikmu. Ia akan mengambil ternakmu yang terbaik serta keledaimu diambilnya untuk pekerjaannya sendiri. Ia mengambil sepersepuluh dari kawanan ternakmu dan kamu sendiri menjadi hambanya. Bila saat itu tiba nanti, kamu meratap karena raja yang kamu pilih itu. Namun, Tuhan tidak menjawab kamu pada hari itu. Bangsa itu tidak mau mendengar Samuel. Mereka berkata, Tidak, kami mohon seorang raja memerintah atas kami. Dengan demikian, keadaan kami sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan memimpin kami. Ia pergi mendahului kami dan berperang untuk kami. Samuel mendengarkan bangsa itu. Disampaikannya lagi kepada Tuhan. Tuhan menjawab, Dengarkanlah permintaan mereka dan tetapkan seorang raja bagi mereka. Setelah itu Samuel berkata kepada bangsa Israel, Sekarang pulanglah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!